Presiden Ri Jokowi Dodo Gowes Sepeda bersama Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Pangdam I Bukit Barisan Meijen TNI Daniel Acardin, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Gowes di hari weekend bersama Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, bergowes sepeda santai keliling Kota Medan, Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 pagi. Gowes sepeda bersama Presiden Ri itu juga diikuti Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Pangdam I Bukit Barisan Meijen TNI Daniel Acardin, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pantauan di lapangan, Gowes sepeda santai bersama Presiden Ri itu berangkat dari Hotel JW Marriott. Lalu rombongan dengan pengawalan ketat dari Pas Pampres melintas ke Jalan Guru Pat Timpus, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kapten Maulana Lubis. Kemudian melintas ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Pemuda, Jalan Jenderal Ahmad Yani dan berhenti di Jalan Balai Kota, Lapangan Merdeka. Setibanya di lapangan Merdeka, Presiden Jokowi terlihat menyapa masyarakat yang tengah berolahraga pagi di waktu weekend. Lalu meninjau proyek pembangunan lapangan Merdeka yang masih dalam pengerjaan. Usai meninjau proyek pembangunan lapangan Merdeka, Presiden Jokowi melanjutkan bergowes sepeda bersama rombongan kembali ke Hotel JW Marriott untuk beristirahat. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan Bapak Presiden Ri berolahraga sepeda dalam kunjungan kerja di Kota Medan berjalan kondusif, Pujar Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Pancaputra Siman Juntah. Dari Medan Sumatera Utara Ramadan Reportika mengabarkan.